Halo teman-teman, kali ini aku cobain main game Naruto ya teman-teman ya, Konoha Crisis Ninja teman-teman nama game-nya guys Dan ini tuh gak ada di Play Store ya teman-teman ya, jadi nanti kalau teman-teman yang pengen coba Teman-teman bisa langsung cek aja di link di deskripsi ya teman-teman, nanti aku cantumin link buat downloadnya ya teman-teman Dan ini tuh servernya ada sampai 28 ya teman-teman ya, Cherry Blossom Class teman-teman Nah ini ya, nah ini guys, ini yang barunya ya new ya, new server teman-teman ya, di S28 teman-teman Nah untuk ukuran size-nya itu sekitar 4,09GB teman-teman Oke kita langsung aja mulai ke dalam game-nya guys ya, let's go Oke ini kita udah di dalam game-nya kah? Wah ini Sasuke, dan gak ada voice-overnya ya teman-teman ya sampai saat ini ya Jadi cuma ini aja guys, tuh, cuma text aja teman-teman ya Sasuke, kayaknya kita bertarung ya, oh ini yang di lembang matihan itu ya guys ya Wih, oh kita jadi QB guys, ekor 1 teman-teman Kayaknya bertarungnya itu size scoring ya teman-teman ya, tuh Oke kita disuruh pilih guys, kita mau sebagai Naruto atau sebagai Sasuke Kita sebagai Naruto lah ya, kita sebagai Naruto lah guys ya Kalian tim mana guys, tim Naruto atau tim Sasuke teman-teman ya Wih, wah gila, bertarungnya GG guys Itu udah masuk ke dalam pertarungan ya teman-teman ya Kayaknya gameplaynya bakal kayak gini ya guys ya Lelah dia kenapa itu guys? Kok dia gitu guys? Gasing kan? Wih, ada cutscene-nya gitu guys, keren Ada animasi gitunya ya Dan lumayan smooth juga ya teman-teman ya Tuh, kombonya tuh guys, kombonya tuh guys Makan tuh Ada cooldown-nya ya, ada cooldown-nya guys ya Oh yang Rasengan itu sepertinya ulti teman-teman Karena naiknya akhirnya agak lama ya Makan tuh, makan tuh Oh makan tuh Sasuke Sasuke! Oh bayang ada pose offernya guys Tapi kalau lagi ngomong-ngomong tadi gak ada ya Oke teman-teman, ini kita udah ada di tampilan awal gamenya guys ya Ternyata gamenya tuh kayak gini teman-teman ya Dan sepertinya dia side-scrolling gitu ya teman-teman Karena ini modelnya model 2D ya Bisa dibilang ya teman-teman Nah ini kita disulut tutorial main quest Teman-teman nama si Konohamaru ya guys ya Oke ini kita di mode challenge ya teman-teman ya Kayaknya mode story-nya mungkin ya Nah pas lagi ngomong, pas lagi kayak gini tuh Gak ada voice actor ya guys Cuma tadi doang ya yang Sasuke ya Sasuke, Naruto Nah itu ada voice actor ya teman-teman ya Nah kalau kayak gininya gak ada nih Kita cepetin aja guys ya Kita skip-skip aja ya teman-teman Oh guys karena kita udah GG ya Oh cuma bisa kanan-kiri aja guys ya Gak bisa loncat by the way Jadi dia kayaknya side-scrolling gitu tuh Tuh Makan tuh, makan tuh, makan tuh Rushing Gun Wih Oh Rasen Shuriken Rasen Shuriken Oh dia kalau ada Kalau ultinya ada animasi gitunya ya Ada animasi cut-innya teman-teman ya Wah siapa ini Oh ini buat Buat Ini ya buat nangkis ya teman-teman Rasen Shuriken Wuuu Let's go Wih Ada cut-innya lagi guys Wah Kau langsung Kau semua teman-teman ya Nah selanjutnya apa nih guys Selanjutnya kita disuruh apa nih Oh XP Ninja teman-teman Kayaknya ini untuk upgrade ya Coba kita lihat Oh banyak tuh karakternya teman-teman Nah ya kan bener untuk upgrade guys ya Ini ke level 5 menggunakan ini nih Koin gold yang ini ya Yang kuning ini sama yang Ini XP teman-teman ya 720 Berarti pakenya 600 Lumayan gede ya Buat naik ke level berapa tuh Nih kita level Oh langsung 5 level teman-teman tadi tuh Oh bisa pake ini juga guys Ninja Tools Tuh buat nambah damage ya Oke ini kita lanjut lagi ke dalam main quest ya teman-teman Nah kita disuruh ngapain nih Nge-blink Oh bisa Bisa gitu juga ya Bisa flicker ya teman-teman ya Eh Eh Oh Kalo misalkan ada asap itu Kita nge-blinknya gitu guys Hmm Makan tuh rasa enggan gue tuh Mana dia dia kena asap agak kenapa-napa Oh curang banget dia pake gituan guys Wah lawan Sakura kita guys Uh lawan Sakura teman-teman Hmm Hmm Makan nih Sakura nih Oh Nih makan nih Rasen Shuriken nih Rasen Shuriken Hmm Makan tuh Wah lumayan damage-nya gede ya Wah kita dipisahin sama Sunade guys Jadi ini Sakura sama Naruto-nya berantem ya guys ya Dipisahin sama Okage teman-teman ya nih Sunade ya teman-teman Cuma kalo lagi bicara kayak gini tuh Gak bisa di skip guys ya Cuma lagi pas di cutscene doang Bisa di skip guys Ok teman-teman Ini kita ada di tutorial gacha ya Seperti biasa teman-teman ya Nah ini kita disuruh recruit Satu kali ya teman-teman ya Kita recruitnya pake apa nih guys Kayaknya recruitnya tuh pake ini ya teman-teman Atau pake ini guys Jadi sih ada ini ya 1800 teman-teman Nanti kita coba liat lebih detail ya guys ya Kita coba dulu tutorialnya guys Wah kita dapet Sakura guys Kita dapet Sakura teman-teman Ini warna ungu ya Oh pake yang ini betul guys Pake yang ini ya Yang apa namanya nih Rolling ini ya Rollingnya warna kuning ini ya teman-teman Pake yang ini guys Nah ini dia Ini ya list karakter Uh Ditonjok guys sama Sakura guys Nah ini list karakter ya teman-teman Tuh banyak karakternya juga guys Yang bisa didapetin teman-teman Oke bisa di upgrade Seperti biasa Tekin level lagi Disuruh naikin level lagi Sampai di level 10 Ninja Tose bisa dipake auto guys Oke kali ini kita bentuknya team ya teman-teman ya Ini tuh Ninja Squad Ini Ninja Squad teman-teman Dan ini disini tuh Punya 3 slot Kemungkinan ini masih ada 1 slot lagi Yang bisa dipake ya teman-teman ya Kita baru punya Naruto sama Sakura guys Oke ini kita di quest selanjutnya teman-teman Dengan party 2 orang ya guys ya Berarti maksimal partinya itu Ada 3 orang guys Nah itu kita tuh sama Sakura tuh teman-teman Nah ini ngelawan Orochimaru Untuk membebaskan ini ya Membebaskan Sasuke ya teman-teman Oh bisa auto guys Bisa auto guys ya Di atas ini ya teman-teman ya Nih Ada di atas nih Kalau pengen auto teman-teman Tuh bisa dikali juga nih guys Tuh Oh harus di stack 3 Selesain stack 3 Kita baru bisa kali 2 ya teman-teman ya Tuh Oke ada fitur baru Namanya idol ya teman-teman ya Idol reward guys Nah ini ya teman-teman kita dapet reward dari idol teman-teman ya Tuh idol durasinya ada waktunya Selama ini berapa nih 7 menit ya teman-teman ya Oke teman-teman ini aku udah selesai untuk tutorialnya teman-teman ya Dan disini kita udah bisa bebas nih teman-teman Dan kita bakal coba cek untuk gacanya tadi ya teman-teman ya Nah untuk gacanya itu teman-teman disini ada 3 banner ya teman-teman Ada senior equipment Ada 5 elemen Dan ada prinsip requirement Prinsip ini kayaknya pake yang lock-lock ini ya teman-teman yang pake pertemanan ini ya guys Buat request ya guys ya Dan untuk yang senior ini dia bisa pake yang ini 1 kali Kayaknya bisa pake yang ini juga guys ya Karena disini tuh ada 1800 guys Untuk 10 kali gacanya ya teman-teman ya Dan disini dapet 99 kali requirement itu dapet rare atau high gear ninja ya teman-teman Dapet chance-nya ya teman-teman ya Dan untuk yang elemen ini dia pake kristal yang warna-warni ini teman-teman ya Oke disini karena kita cuma punya 1 guys Karena disini kalo harus 10 guys Itu harus 1800 teman-teman ya Tuh Nah kita bakal coba recreate ini ya 1 kali ya Ya ternyata gak selamanya dapet ninja ya teman-teman Ini kita dapet apa nih guys Dapet coin ya guys ya Dapet coin doang ya 10 teman-teman ya Oke teman-teman mungkin videonya gameplaynya sampe disini dulu guys Inilah dia Konoha Crisis Ninja teman-teman ya Buat teman-teman yang pengen download Pengen cobain teman-teman bisa cek aja langsung di deskripsi teman-teman ya So thank you ya buat teman-teman yang udah nonton sampe abis Thank you buat teman-teman yang udah like dan udah subscribe guys Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman Bye-bye Bye-bye Terima kasih.